Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel itang al oke bro kali ini saya akan bereksperimen lagi tentang clear kali ini saya akan bereksperimen memadukan clear nippon nak prio akan menggunakan set kali ini saya akan memadukan clear ke motor lewat dengar dulu iklan karena bengkel saya pinggir sirkuit jadi malung oke kali ini saya akan memadukan clear knucks prio dan hardener saya akan memakai bellcode HS2100 oke seperti apa videonya buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya ketika saya upload video terbaru teman teman gak ketinggalan videonya oke langsung aja simak video oke langsung aja kita mulai videonya disini saya memakai gelas kopi sebagai gelas takarannya bro untuk menekar perbandingan clear hardener dan thinner disini saya memakai perbandingan 2 banding 1 banding 2 jadi 2 clear 1 hardener dan 2 thinner oke kita tuangkan 1 persatu 2 clear 1 hardener dan 2 thinner untuk thinner wajib memakai thinner bio usahakan memakai thinner bio yang bagus supaya hasilnya juga nanti bagus oke kita tuangkan lagi jadi jadi perbandingannya 2 clear 1 hardener dan 2 thinner kenapa saya memakai 2 thinner karena disini karakter dari clear nya itu sendiri agak kental jadi saya memakai 2 thinner tapi untuk clear HS lainnya seperti belgote dan lain-lain biasanya saya hanya memakai sedikit thinner 10% atau 20% jadi biasanya mungkin itu perbandingannya 2 1 1 atau 2 1 setengah karena clear HS itu biasanya karakternya encer kebanyakan encer tapi berhubung disini saya menggunakan clear naks dan clear naks itu sendiri karakternya apa jenisnya itu bukan HS mungkin MS kayaknya jadi karakter dari clear nya itu agak kental gak terlalu encer jadi saya memakai 2 thinner disini saya memakai thinner view bellcode slow dry oke thinner nya 2 artiner 1 dan clear nya 2 apabila teman teman ingin memakai clear yang perbanding 4 banding 1 maka perbanding juga teman teman harus mengikuti clear itu sendiri kalian menggunakan hardener dari jenis clear yang perbanding 2 banding 1 jadi untuk perbandingan harus mengikuti dari clear nya itu sendiri apabila clear nya perbanding 21 2 oke langsung aja kita mulai pengaplikasianya oh iya untuk tekanan angin untuk lapis pertama disini saya memakai tenak angin 20 psi oke jangan lupa pernis nya atau clear nya kita saring dulu supaya clear nya itu lebih bersih apabila ada kotoran kotoran yang tidak terlihat oleh mata kita bisa antisipasi dengan cara disaring menggunakan kain bersih atau kain kaos oke untuk lapis pertama kita semprot tipis-tipis terlebih dahulu jangan langsung tebal jadi tipis-tipis saja secara merata dari sudut kiri dari samping kiri samping kanan muter kita semprot tipis-tipis saja dulu jadi jangan sampai langsung tebal langsung terlihat gloss jangan sampai untuk trik yang paling aman ketika clear itu seperti ini jadi pertama lapisan terutama itu sebagai fondasi jadi harus tipis-tipis terlebih dahulu apalagi kalau kalian nge-clearnya di atas yang sebelumnya itu sudah dipernis jadi itu harus benar-benar hati-hati kecuali sebelumnya itu belum pernah dipernis atau lapisan pertama itu bener-bener jat musik pun apa namanya lapis pertama itu agak tebal tidak masalah tapi untuk apa namanya untuk apabila kalau lapisan pertamanya sudah di lapis pernis harus terlebih dulu oke untuk lapisan kedua disini saya memakai tekanan angin 30 psi jadi kita naikkan sedikit ya naikkan 10 psi lah jadi untuk lapisan kedua ini saya akan semprotkan agak tebal tapi tidak terlalu tebal jadi sedang sedang saja jadi lapisan itu nanti hasilnya adalah semi close ini saya nanti akan semprotkan sebanyak 3 lapis sebenarnya 2 lapis saja cukup tapi saya keping nya 3 lapis jadi biar agak tebal jadi untuk lapisan kedua ini jangan tembak langsung terlalu tebal jadi semi gloss lah biar lapisan biar perna itu beradaptasi dulu dengan lapisan pertama untuk yang saya praktekkan ini cara saya ya tapi mungkin untuk painter painter lainnya juga punya caranya sendiri masing masing punya trick nya sendiri masing masing tapi disini ini cara saya ketika clear yang aman menurut saya itu seperti ini jadi untuk apa namanya faktor kegagalan atau creating atau segala macam itu bisa diantisipasi bisa di minimalisir lah seperti itu mungkin seperti itu nah untuk jedanya tadi saya lubang kasih tau untuk jedanya perlapis disini saya memakai saya jeda 20 menit perlapis jadi lapisan pertama saya diapkan 20 menit lalu lanjut lapisan kedua dan nanti ini kita diamkan lagi selama 20 menit lalu langsung nanti kita lanjut ke lapisan ketiga oke untuk lapisan ketiga disini saya masih memakai tekanan angin 30 PSI nah untuk lapisan ketiga kita boleh langsung gaspol tembak pernisnya secara merata dengan tekanan angin yang sama 30 PSI sampai nanti hasilnya close dan kita semrotkan dari sudut samping terlebih dahulu baru kita semrotkan di bagian atas biar hasilnya merata sudah terlihat close sudah tebal lapisan terakhir setelah lapisan semrot oke sudah terlihat close jadi nanti kelirnya itu nge-flat sendiri rata sendiri apabila teman-teman pas lapisan kedua itu mengalami kuljeruk dan segala macem itu gak usah panik karena masih ada lapisan ketiga biasa aja bro slow aja gak usah panik gak dikejar-kejar Belanda ini oke inilah setelah proses pengeringan saya diamkan selama 24 jam terus saya jemur selama 2 jam di bawah terik matahari oke hasilnya seperti ini ya close-nya lumayan meskipun mungkin gak terlalu pening-pening banget tapi sudah lumayan dan tingkat kekerasannya juga ya lumayan lah namanya juga disini pakai pernis MS cuma kita memakai harden sebenarnya harten HS tapi karakter kekerasannya ya keras cuma tidak terlalu keras banget seperti karakter dari clear HS yang diamond itu biasanya karakternya lebih keras nah untuk kekerasannya sih lumayan lah tapi kalau diketekan kuku menurut saya masih membekas sedikit lah seperti itu oke sampai disini dulu semoga apa sus 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 sus